Bersama jumlah penumpang di stasiun Senen Jakarta Pusat cenderung menurun di masa pandemi. Hal itu terjadi di masa larangan mudik yang ditetapkan pemerintah. Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Eva Hairunisa, mengungkapkan jumlah penumpang di stasiun Senen cenderung menurun. Biasanya sebelum pandemi, perjalanan jelang pelebaran dapat mencapai 80 kereta api per hari. Namun kini hanya mencapai 30 perjalanan kereta api per harinya. Selanjutnya, di masa larangan mudik, hanya 7 kereta api yang diberangkatkan dari Daop 1 Jakarta. Ya, jadi kalau kita bicara meloncak atau menurun, ya situ sudah pasti sangat menurun ya. Sudah pasti sangat menurun, karena memang dari sisi jumlah perjalanannya juga sangat terbatas. Jadi biasanya normalnya itu sebelum pandemi, itu kita bisa mencapai perjalanan itu sampai dengan 80 KA per hari. Ya kan, nah kemudian pada saat pandemi dilakukan penyesuaian, itu hanya sekitar 29 sampai dengan 30 KA per hari. Nah kemudian pada saat masa peniadaan mudik ini lebih terbatas lagi, hanya 7 KA yang berangkat dari area Daop 1 Jakarta. Sehingga kalau kita bicara meningkat atau menurun, sudah pasti sangat menurun, karena memang jumlah KA yang berjalan itu sangat terbatas seperti itu. Kemudian kalau dari tingkat keterisian volumenya, kalau kita melihat, ini di 3 hari ini itu tidak sampai 50 lah. Tidak sampai 50 persen lah dari total ketersediaan tempat duduk yang ada. Dan ada juga masyarakat calon pengguna yang memang sudah membeli tiket, namun batal melakukan perjalanan. Terima kasih telah menonton!